Intro kamu butuh ini oke jadi ini ini sudah siap ini sudah siap dan ini sudah siap untuk memasak ya ya oke fokus pada ini oke suasai dengan seperti bayi jadi kita akan nunggu lagi sekitar 2 hari ya 2 malam nanti setelah itu gimana hasilnya mudah-mudahan berhasil oke Assalamualaikum welcome back to our channel ya jadi hari ini apa yang kita lakukan ya tempe tempe ya 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 jadi kenapa kamu mau tempe tempe saya menonton detail be careful be careful ya jadi ini saya tidak tahu kenapa saya suka jadi saya ingin mencoba apa untuk membuat tempe itu tugas kamu ya saya hanya mengajar kamu tentang ini kamu akan melakukan ini ya oke jadi teman-teman mau tahu bagaimana membuat tempe oke dan mudah-mudahan tempe ini suggest oke oke pertama saya renom dulu kacang kedelainya seperti ini kita biarkan selama satu malam oke tahap kedua kita cuci kacang kedelainya sampai bersih ya dan let's wash ya kamu harus mencuci ini sampai kliat oke karena untuk tempe ini sangat penting jadi buat tempe ini sangat penting kita harus pastikan untuk semuanya untuk semuanya harus bersih 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 oke kamu perlu ini dan air kamu bisa bukannya air oke jadi ini 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 sudah bersih ya tahap ketiga kita masak kacang kedelainya sampai matang dan teksturnya menjadi empuk nah jadi di step ketiga kita akan memasak kacang kedelainya sampai teksturnya lembut tapi kamu harus selalu mencari air ini karena air ini akan menjadi air ini 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 kalau muncul busa putih seperti ini air ini kita harus angkatnya supaya tempanya tidak garap ya bagus air ini setiap steg ya awas like air ini ini busa putih ya dari Corjur berikut ini terlalu Ini sudah matang Kita diamkan hingga dingin Kita akan tunggu sampai kering Dan setelah itu kita bisa memasihkan kulit soy bean ini Sekarang kita mau membersihkan kulit soy bean Jadi teman-teman sekarang kita lagi mau membersihkan kulit soy bean nya Sekarang kita mau memasihkan kulit soy bean Soy bean skin Harusnya ini direndam dengan air ya Sambil kita cuci dengan air Tapi biar kita bersihin sama-sama berdua Karena ini lumayan bikin lelah juga sih sebenarnya Untuk membersihkan kulit ini Ini adalah bahan yang sulit Ya, saya suka ini Ini benar-benar membuat kita membosankan Ya, dan ini belum selesai Tapi ini lebih bagus Karena ini hanya 1.5 kg Kita gunakan soy bean Tapi sebelumnya, kali kedua kita gunakan 1 kg 1 kg soy bean Dan ini benar-benar mengambil waktu Jadi buat bikin tempe itu benar-benar paling malesnya kerja disini Kita mungkin tidak buat ini Ini ekstra sabarnya kalau bikin tempe harus disini dan untuk tempe sendiri itu harus bener-bener bersih juga gitu. Kenapa? Bersih. Bersih. Clean. And the water must be clear too. Clean and clear. But it's not brand shampoo. Fokus on this. Okay, selesai. Finally. Done. Oke temen-temen, jadi sekarang Alhamdulillah selesai. Come on. Stand. And you can wash this now. After you wash, we will boil again. And after that, we waiting. Until dry and cold. And we will be ready for packet. Now, let's go. And you have to wash this until it's really clean. Okay, sekarang kita masak lagi. Okay temen-temen, ini sudah mendidih. Saya akan matikan. Take out water here. Jadi airnya setelah mendidih kita buang seperti ini. Slowly. Slow down. Airnya kita buang. Nah, setelah airnya tadi ditiriskan ya sama kita tuh sudah nggak ada air. Kita masak lagi sampai keringkan. Kita masak dengan api yang tidak terlalu besar. Nah, supaya nanti temenya, eh si kedelainya benar-benar kering. Untuk bagian ini saya yang bikin, saya yang bakal ngolah. Karena takut kalau bilang nanti yang bikin bakal gosong bawahnya. Nah, ini dia sudah agak kering ya. Nah, ini dia sudah agak kering ya. Okay, bro. Yes. What are you doing, Janem? I don't know. This almost dry. Okay, kita akan nunggu kendalanya sampai dingin. Nanti kalau udah dingin, baru kita campurin dengan ragi. Okay. Ini sudah kering. Yes. This is now dry. And we will put on first. This is rice flour. Yeah. And just put a little bit now. Only a little bit. Half maybe. Half. Only half. Yes. This is only for more dry dish. To make sure this soybean even. Soybeans dry. Yes. Just try to mixing first. After that we can check. Okay, now you can put this, add the ragi, quarter teaspoon, quarter teaspoon. No, it's still too much, it's not, but oh, you have to put really cool. Because for ragi, we don't need to put, this is half dosis for this. Nah, sekarang kita masukin ke plastik, cuma ini, actually, we have to use plastik with zipper. It's more easy for packaging this. But we don't have. And we forget to buy too when we go market. Get me? We must be pretty, right? The only thing that always must be is that we can find some solution, right? Because our solution is time, we must use time in the plastic. I think this is not so hard, right? Okay, time to pour now save me found side, yeah. To make warm. Yeah. Yes. Because of temperature. Because now it's a little bit temperature. Must be. Cold. And so we just came. And I think this is a good idea. For solution. And with that, yes, we can care from cold. After we close, we'll be dark. I think good, right? Yes. Dark and warm. Because if we use temper, the normal temperature for making temper around 25 until 26 degrees. We need this temperature. Yes. And. The mouth open. Yes. So we'll make this so it's hot, you guys. Because it's hot now. It's hot now. It's hot now. Now. Yes. And. Whatever I hope. Success. Yes. Insha'Allah. Okay. So we're going to get this so it's hot now. This is our tissue. Yes. Because I did. It's mine. With blanket. Yes. Like a baby. Okay. So, my friends, we will wait around 2 days. Soybean will be success. Yes. Tomorrow we can open. No, tomorrow. To this. Next day. The day after tomorrow. We will open. Yes. It means around 2 night. Every day I will check like that. Jadi kita akan nunggu lagi sekitar 2 hari ya. 2 malam. Nanti setelah itu gimana hasilnya. Mudah-mudahan berhasil. Okay. Okay. So long. 2 hari. So. I want to open this. It's now. Okay. Let's go. It's ready? Yeah. Yeah. How it? I don't know. Nah, teman-teman jadi ternyata ini. This is 2 days? No. 2 and half. 2 and half? Yes. Dua right? Yes. Dua and half. It means what? Half setengah. 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 Dua setengah. It means 2 hari. Dua malam. It's smell. Insya Allah it will be delicious. And it's really warm. No more. It's really warm. Okay. Bismillah. Bismillah. Open. Buka. Shhh. Buka. 1, 2, 3. I can't. Success. Success. Really? Yes. I think so. So, I think it's not so bad, but if you compare with my tempe first, the first is more good for white color. Hmm. 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 Jadi hasilnya ini ya. So, the result is? Yes. I really missed it. Actually, for the first tempe, it's good. My first tempe. Hmm. Hmm. Jadi waktu saya bikin tempe pertama kali, itu hasilnya lebih bagus. Maybe because that's in summer. But I can't smell the first tempe look. White? All white. All white. But in second, this similar with second, but second more bad than this. All white. Jadi ini nggak tahu berhasil, tapi antara berhasil dan nggak, ya. Karena dia warnanya harusnya putih semua kayak gini. Tapi ini nggak, ini tengahnya warnanya kayak gini. Ini sama seperti tempe saya yang kedua kali. Saya pernah bikin tempe yang kedua kali, dan hasilnya sama kayak gini. Tapi it's okay, nanti kita coba olah gimana, karena kata temen saya sih, kalau yang hasilnya kayak gini, ini masih bisa dimakan katanya juga gitu. Ya mudah-mudahan enak ya rasanya. Oke, congratulations for you. That's cool. Vela, I want to make it. Next time we can make tempe again, but maybe in summer. Oke, temen-temen, jadi this is Vela Rizul for tempe. I just help you for... Even bad, I will eat it. Oke, let's... Vela, I missed. We can't wait in you for cook this tempe. Oke, jadi temen-temen, kalau penasaran, nanti kita akan bikin vlog keduanya, gimana Bilal mengolah si tempe honget ini. Oke, jangan lupa to... Yes, subscribe, share, and like. And sampai ketemu di video kita selanjutnya. See you. Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax